Saya siap beribadah Hai semuanya anak-anak yang ada di rumah, apa kabar kalian hari ini? Pasti kalian sehat-sehat aja semuanya Yuk kita akan mulai ke ibadah kita Sebelum itu kita bersama-sama berdoa Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan Buat penyertaan-Mu Tuhan, buat pemelihara-Mu Tuhan Buat anugerah-Mu yang herani Tuhan Pagi ini Tuhan, kami mau memuji Kau Kami mau menyanyi, kami mau bersorak buat Engkau Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak Kiranya Engkau hadir dalam pujian penyembahan kami Pagi ini Tuhan, dan Tuhan memberi hati kami semuanya Kami mulai kan libat dapat ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Ya sama-sama kita semuanya bangkit berdiri Jangan berkesudahan Kasih setiap utuhan Selalu baru rahmatku bajuku Hari berganci hari Hari berganci hari Tetap melihat kasihmu Tak pernah berakhir Dikatakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Sekali lagi Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Katakan Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Amin Sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Haleluya, sungguh amat baik untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Haleluya, yang mau lebih tersenang, lagi memuji Tuhan, mari kita bertemu tangannya dalam kepala, haleluya. Selamat menikmati. Cui, cuwi, cuwi, cuik wong, buong, woke, ya, 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 ya. Saya dibenarkan dan karena iman, kita hidup dalam kasihnya dan di alam kepada kita. Kata-kata-kata kita yang dibenarkan Kata-kata yang dibenarkannya Karena timbang kita hidup Kata-kata kasih alam kepada kita Lebih semangat lagi kak-kak-kak Cuit-cuit-cuit-cuit Ya-ya-ya-ya-ya-ya-ya Cuit-cuit-cuit Cuit-cuit Cuit-cuit Iman kita hidup dalam kasihnya Kasih Allah kepada kita Kita yang dibenarkannya Karena iman kita hidup dalam kasihnya Kasih Allah kepada kita Kita taras ke lagi Cuit, 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 pom, pom Ya, 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 ya ya, ya Kita yang dibenarkannya karena iman Kita hidup dalam kasihnya Kasih Allah kepada kita Kali lagi mari katakan, bisa ya. Dibenarkan ya karna iman, kita hidup dalam kasihnya, kasih Allah kepada kita. Mari sepengnya tepuk tangannya atas kepala. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuit, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya Terima kasih. Yaya Yaya Halaluyo Apa kabar? Kita ketemu lagi Hari ini udaranya bagus sekali disini Hariminggu selamat beribadah online lagi Jadi anak-anak tetap sabar ya, tetap semangat ya, dan berdoa, selalu bawa dalam doa supaya semuanya kembali berjalan dengan baik. Oke, hari ini karena jalan-jalan udara baik, negara berolahraga, jadi gak bawa baik-baiknya. Tapi boleh dong kita teriak sama-sama dalam hitungan ketiga ya. Ya, 1, 2, 3, I love my Bible and pray. Halo anak-anak, ayat minggu ini ada di Amsa 10 ayat 4. Pemidu bacakan ya, Amsa 10 ayat 4. Tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Nah, kan kalian minggu-minggu ini lagi belajar di rumah kan? Kan gak boleh males, waktu yang belajar ya belajar. Waktu yang menjadikan tugas ya menjadikan tugas. Nah, kalau kalian disuruh mama bantuin di rumah, ya bantu mama gak boleh males. Karena apa? Karena Tuhan memberkati orang-orang yang rajin. Tuhan gak mau loh anak-anaknya jadi males atau gak mau ngerjakan apa-apa. Nah, pemidu minta kaya yang di rumah tetap rajin belajar. Yang semangat ya. See you. Puji Tuhan, senang sekali Tante Ika pagi ini bisa bertemu dengan anak-anak dalam ibadah online kita. Dan hari ini sekarang kita akan memberi buat Tuhan. Sebelumnya kita akan baca dua ayat ya. Kita buka sama-sama di 2 Korintus. 2 Korintus 9, ayat 8 dan 10. Oke, Tante Bacakan ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala suatu. Dan malah berkelebihan di dalam perbagai kebajikan. Ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Puji Tuhan, kita tetap bersuka cita. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena janji firman Tuhan itu ya dan amin. Allah kita dikatakan apa tadi? Sanggup, Allah sanggup, Allah sanggup menyediakan apa yang menjadi keperluan kalian. Kasih karunianya itu membuat kita cukup mampu untuk merasa cukup. Bahkan dikatakan firman Tuhan mengatakan tidak cuma cukup tapi melimpah dalam berbagai kebajikan. Itu artinya kita bisa memberi, kita bisa berbagi. Kita bisa tetap mengucap syukur dalam keadaan kita dan juga tetap berbagi. Bahkan tidak hanya itu anak-anak, gak cuma masalah makan dan minum atau apa, bayar sekolah atau apapun. Tapi Tuhan juga yang akan menyediakan benih bagi kita untuk menabur. Jadi biarpun kondisi seperti ini, kita akan tetap menabur. Kita akan terus menabur. Kita gak akan berhenti menabur. Karena Tuhan sendiri yang akan menyediakan benih itu buat kita. Oke, jadi anak-anak kita akan tetap memberi. Kita akan tetap dibelihara oleh Tuhan. Kita percaya Allah sanggup. Amen. Puji Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan kau Allah yang tetap sama dulu sekarang dan selamanya. Kau Allah yang sanggup. Kau Allah yang sanggup melimpahkan kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Membuat kami cukup dalam segalanya ya Bapak. Bahkan anak-anak di tempat ini Tuhan, mereka tetap dapat untuk memberi Tuhan. Orang tua dapat memberi Tuhan. Dapat berbagi Tuhan. Apapun yang ada dalam kami, kami percaya Tuhan. Kami akan dapat membagikannya untuk sesama kami Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyediakan benih bagi kami untuk terus berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Kami akan terus menabur Tuhan. Kami tidak akan berhenti menabur. Karena Tuhan yang menyediakan benih itu dalam hidup kami. Kami percayai firman Tuhan. Kami percayai terus Tuhan. Kami pegang terus. Dalam segala keadaan kami mau tetap percayai firman Tuhan. Bahkan di saat-saat ini Tuhan. Terlebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati anak-anakmu. Kau memberkati orang tua. Kau memberkati guru-guru. Setiap apa yang dikerjakan mereka. Apa yang menjadi keperluan mereka. Engkau Allah yang menanggungnya. Engkau Allah yang mencukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amen. Anak-anak persembahan kalian bisa diberikan melalui ini ya. Oke puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap persembahan kalian. Minggu depan. Kita akan tetap masih tetap dalam ibadah online. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah. Allah yang mengasihi kita. Allah yang memperdulikan kehidupan kita. Ketika kita sedih. Ketika kita senang. Tuhan selalu berserta dengan kita. Saat ini kita mau sembah Tuhan. Semuanya boleh bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami milikmu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus. Engkau Allah yang baik buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Waktu ku takut, waktu ku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu Waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku takut, ku panggil namamu Tuhan, ku panggil namamu Katakan aku milikmu Tuhan, aku milikmu Tuhan, pegang tangan kami Ku rindu di dekatmu, aku milikmu Aku milikmu, aku milikmu Yesus Kini ku datang, menyebabkan dirimu Terima kasih Tuhan, terima kasih Waktu ku sedih, waktu ku senang, waktu ku senang, waktu ku takut, kami mau panggil namamu Tuhan, ku panggil namamu Katakan lagi waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktu ku takut, waktuku takut, kami mau panggil namamu, ku panggil namamu Mari angkat tangan kalian, katakan aku milikmu Aku milikmu Tuhan, pegang tanganku, ku rindu di dekatmu Aku milikmu Tuhan, aku milikmu Tuhan, aku milikmu Yesus Kini ku datang, menyembahkan dirimu Kini ku datang, menyembahkan dirimu Aku milikmu, aku milikmu Aku milikmu, aku milikmu Yesus Tuhan, pegang tanganku Ku rindu di dekatmu Aku milikmu Aku milikmu Yesus Kini ku datang, menyembahkan dirimu Aku milikmu Aku milikmu Aku milikmu Aku milikmu Aku milikmu Tuhan Aku milikmu Aku milikmu Yesus Kini ku datang, menyembahkan dirimu Mari sembah Tuhan Mari sembah Tuhan Sebab dia Allah yang baik Dia Allah yang menemani setiap kehidupan kita Mari mengucap syukur Katakan terima kasih Tuhan Terima kasih Sebab kami milikmu Tuhan Kau yang memegang tangan kami Tuhan Haleluya, haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami bangga Tuhan Menjadi kesayanganmu Berdoa Aku milikmu Tuhan Selai-sebut Yang berdoa Kurus Kayak Tuhan Setiap kita yang dikasih Tuhan Mari angkat tangan kalian semua Haleluya Yesus Katakan terima kasih Tuhan Sebab kami milikmu Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kami milikmu Mama Terima kasih Aku milikmu Aku milikmu Tuhan Pegang tanganku Ku rindu di dekatmu Aku milikmu Aku milikmu Aku milikmu Yesus Kini ku datang Menyembah di kakimu Katakan lagi Aku milikmu Tuhan Aku milikmu Aku milikmu Tuhan Pegang tanganku Ku rindu di dekatmu Aku milikmu Amin milikmu Aku milikmu Yesus Kini ku datang Menyembah di kakimu Aku milikmu Aku milikmu Aku milikmu Aku milikmu Aku milikmu Tuhan Aku milikmu Yes Kami milikmu Yesus Aku milikmu Kini ku datang Menyembah di kakimu Aku milikmu Aku milikmu Aku milikmu Aku milikmu Tuhan Pegang tanganku Ku rindu di dekatmu Aku milikmu Aku milikmu Aku milikmu Yesus Kini ku datang Menyembah di kakimu Kini ku datang Kini ku datang Menyembah di kakimu Lagi katakan Kini ku datang Kini ku datang Menyembah di kakimu Anak-anak Mari kita mau berdoa Dengan sungguh Kita percaya Tuhan akan mendengarnya Tuhan Yesus Bapak yang baik Tuhan kami mengucap syukur Dan terima kasih Buat penyertaan Tuhan Hingga saat ini Terima kasih Tuhan Sebentar Tuhan Kami akan mendengar Firman Tuhan Kiranya Tuhan Beri kami hikmat Akal budi yang Daripada Tuhan Sehingga kami mengerti Setiap firman yang akan Disampaikan ya Bapak Terima kasih Tuhan Berkati Om Tante Yang akan menyampaikan Firman Tuhan Tuhan berkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami percaya Tuhan Setiap firman yang ditaburkan Akan menjadi berkat Buat kami semuanya Terima kasih Tuhan Kami mau duduk diam Untuk mendengar Firman Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus Haleluya Haleluya Amin Hai adik-adik Apa kabar hari ini Senang deh kita bisa Ibadah lagi Walaupun kita Ibadahnya di rumah Masing-masing ya Tapi Kita percaya Bahwa Tuhan Yesus Ada bersama dengan kita Amin Minggu lalu Kita sudah merayakan Pasca nih Kita sudah melihat Bahwa Tuhan Yesus Yang telah mati Di kayu salib Telah bangkit Tuhan Yesus sudah hidup Dia menang atas malu Tapi Sayangnya Tidak semua Murid Tuhan Yesus Melihat Bahwa Tuhan Yesus Telah bangkit Melihat Bahwa kubur Tuhan Yesus Telah kosong Mereka Hanya mendengar cerita Dari para perempuan Yang datang ke kubur Yesus Jadi mereka Ragu Mereka Tidak percaya Karena mereka Tidak melihat sendiri Hari itu Setelah mereka Mendengar Berita bahwa Tuhan Yesus Telah bangkit Dua dari Murid-murid Tuhan Yesus Pergi ke suatu tempat Bernama Emmaus Mereka berjalan Sambil membicarakan Segala sesuatu Yang telah terjadi Muka mereka Terlihat Muram Mereka sedih Tiba-tiba Tuhan Yesus Datang menghampiri mereka Tapi Anehnya Mereka tidak bisa melihat Kalau itu Tuhan Yesus Mereka tidak tahu Kalau itu Tuhan Yesus Tuhan Yesus bertanya kepada mereka Apa yang sedang kalian bicarakan Lalu Lalu Salah satu dari mereka Menjawab Wah Kamu pasti orang asing Apa kamu tidak mendengar Berita yang baru saja terjadi Berita apa Mereka menjawab Tuhan Yesus Lalu mereka mulai menceritakan Mereka putus harapan Mereka putus harapan Mereka sedih Menulis Tuhan Yesus Tuhan Yesus untuk tinggal bersama mereka Kira-kira Kali ini Tuhan Yesus mau gak ya tinggal bersama dengan mereka Sekali lagi kita melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus sayang mereka dan tidak meninggalkan mereka Tuhan Yesus duduk dan makan bersama mereka Tuhan Yesus mengambil roti Mengucap berkat Memecah-mecahkannya Dimeberikan kepada mereka Tiba-tiba Mata mereka terbuka Dan mereka mulai sadar Ternyata Orang yang bersama dengan mereka Yang berjalan bersama mereka Itu Tuhan Yesus Mereka terheran-heran Dan seketika itu Tuhan Yesus lenyap Mereka terheran-heran Tapi mereka juga bersuka cinta Karena mereka tahu Ternyata Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka Ternyata Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya Tuhan Yesus sudah bangkit Dan menyertai mereka Mereka segera berlari Kembali ke Yerusalem Dan menceritakan semua yang telah terjadi Nah adik-adik Hari ini kita melihat Bahwa ternyata Sekalipun Tuhan Yesus telah bangkit Tuhan Yesus tidak melupakan murid-muridnya Begitu juga dengan kita Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun Melupakan kita Waktu kita sedih Waktu kita sendirian Ada Tuhan Yesus Mungkin mata kita gak bisa melihat Tapi Itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak ada bersama kita Dengarkan baik-baik Mungkin mata kita gak bisa melihat ada Tuhan Yesus Tapi itu tidak berarti Bahwa Tuhan Yesus tidak ada bersama kita Dia selalu ada bersama dengan kita Dia ala Emmanuel Seperti Tuhan Yesus menyertai murid-murid itu Begitu juga Tuhan Yesus menyertai kita Hari-hari ini Mungkin ada diantara kalian yang merasa sedih Kalian bingung Atau mungkin kalian cemas Kalian takut Kalian bertanya-tanya Kapan ya Aku bisa sekolah lagi Kapan ya Kita bisa beribadah lagi Kalian mungkin takut Atau mungkin ada beberapa dari kalian Yang khawatir Karena mungkin Bapak kalian Bapak kalian kehilangan pekerjaan Kalian sedih Seperti murid-murid Tuhan Yesus Yang mendengarkan Tuhan Yesus Lalu hati mereka bergobar-gobar Kita pun bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus Melalui firman Tuhan Adik-adik Firman Tuhan ini berkuasa Bumi dan seisinya Diciptakan Tuhan dengan berfirman Firman ini sanggup Membuat yang tidak ada menjadi ada So, love your Bible Baca Alkitab Waktu kalian takut Baca firman Tuhan Waktu kalian bosan di rumah Anda harus di rumah terus Ambil Alkitabmu Baca firman Tuhan Firman Tuhan ini berkuasa Firman Tuhan ini hidup Kalian baca Alkitab kalian Dan takut percaya kalian akan dikuatkan Takut percaya kalian akan merasakan hadirat Tuhan Seperti di dalam Yohanes 14 ayat 18 katakan Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim yatu Aku datang kembali kepadamu Apa sih yatim yatu itu? Yatim yatu adalah seorang anak yang sudah tidak memiliki orang tua lagi Pada saat itu ketika murid-murid ditinggalkan Tuhan Yesus Mereka merasa sendirian Mereka merasa tidak punya siapa-siapa lagi Tapi kita sudah belajar hari ini Ternyata Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka Adik-adik ketika Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus mengenakan tubuh yang baru Tubuh kebangkitan Dengan tubuh itu Tuhan Yesus bisa pergi kemana saja dalam sekejap Tidak perlu melewati pintu Dalam sekejap Karena itu ketika kalian takut Panggil namanya Yesus Tuhan datang dan Tuhan hadir Saat itu juga Sekarang dengan sikap berdoa Kita mau datang kepada Tuhan Apapun yang kalian rasakan hari ini Mungkin kalian merasa sedih Kalian merasa sendirian Kalian takut Kalian ragu Kalian cemas Apapun yang kalian rasakan hari ini Ingat Tuhan Yesus ada bersama kita Tidak sedetik pun Tuhan Yesus meninggalkan kita Tutup matamu Mari kita naikkan pujian ini Waktuku sedih Waktuku senang Aku panggil namamu Aku milikku Aku milikku Tuhan Tuhan pegang tanganku Dan ku pulih di dekatku Aku pilihmu Aku pilihmu Yesus Iniku datang menyelesaikan dirimu Waktuku sedih Waktuku senang Waktuku takut Ku panggil namamu Aku pilihmu Aku pilihmu Aku pilihmu Aku pilihmu Tuhan Pegang tanganku Ku pilihmu di dekatku Aku pilihmu Aku pilihmu Aku pilihmu Aku pilihmu Tuhan Pegang tanganku Pegang tanganku Ku pilihmu Di dekatku Di dekatku Aku pilihmu Aku pilihmu Aku pilihmu Aku pilihmu Aku pilihmu Ku pilihmu Aku pilihmu Aku pilihmu Aku pilihmu Aku pilihmu Aku pilihmu Terima kasih Buat hari ini Tuhan Kami sudah menyelesaikan ibadah kami Berkati setiap anak Anak-anak ini Tuhan Kau memberkati keluarga mereka Biarlah tujuh Perlindungan Allah ada di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing Tuhan Lindungi sertai Biarlah kau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah Tuhan Dan engkau menyertai mereka Perlindunganmu ada buat setiap anak-anak ini Terima kasih Tuhan Kami tutup ibadah kami hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Semua yang bersuka cinta berkata Amen Sampai jumpa minggu depan God bless you Bye Ayat tampalan kita hari ini Ayat di Yohannes 14 ayat ke-18 Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu Aku datang kembali kepadamu Jangan lupa dihafalkan ya Bye Bye Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik